Pemimpin Hamas Hasan Nasrullah dikonfirmasi tewas selesai diserang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Jasad Nasrullah ditemukan pada Sabtu 28 September dengan kondisi yang utuh. Lantas inilah video detik-detik jasad Nasrullah dievakuasi. Video pengevakuasian jasad Nasrullah telah beredar di media sosial. Terlihat sebuah alat perat mengevakuasi jasad yang dinarasikan milik Hasan Nasrullah. Sementara jasad tersebut diangkat dari sebuah lubang yang diduga lokasi bangker bawah tanah. Dikutip dari tribunus.com, jasad Nasrullah ditemukan dalam kondisi yang utuh. Pengakuan itu disampaikan oleh sumber medis dan sumber keamanan yang tak disebutkan namanya. Kedua sumber itu mengatakan bahwa tidak ada luka luar yang terlihat sehingga diduga Nasrullah meninggal karena trauma tumpul yang disebabkan oleh dampak ledakan IDF. Meski begitu hingga saat ini Hispuloh belum mengumumkan rencana pemagaman dari Nasrullah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.